Dalam sidang perdana yang menyeret mantan kalapasuka miskin, Wahid Hussein, beberapa fakta baru diungkap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Trimulyo Herdadi. Selain dugaan jual-beli fasilitas dan surat izin sakit yang dilakukan oleh Wahid Hussein, dalam dakuan tersebut, Jaksa juga menyebut bahwa di lapasuka miskin ada ruangan yang digunakan untuk aktivitas biologis para narapidana, atau yang biasa disebut dengan istilah bilik asmara. Dijelaskan JPU untuk sekali sewa ruangan berukuran 2x3 meter tersebut, narapidana harus bayar Rp650.000. Namun, kalapasuka miskin yang baru, Tejo Herwanto, membantah. Selama ia menjabat sebagai kalapasuka miskin, ruangan yang dimaksudkan tidak pernah ada. Di datang itu, yang dimaksud bilik asmara itu aja saya nggak tahu gitu di mana. Jadi yang dianggap dulu saya mempunyai persepsi yang saung, sudah kita bongkar semua. Lalu saung yang di belakang, sudah kita bongkar semua. Kalau persepsinya itu, berarti udah nggak ada. Terus ruangan-ruangan yang waktu itu menjadi akses, bisa mereka masuk, itu udah dijadikan ruangan kunjungan. Penangkapan Kepala Lapasuka Miskin Wahid Hussein bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan jual-beli sel tahanan dan jual-beli izin keluar lapas. KPK mulai menyelidih kasus ini April 2018. Setelah berhasil mengumpulkan sejumlah bukti, KPK akhirnya melakukan operasi tangkap tangan pada 20 juri silam. Tim KPK menangkap Wahid Hussein dan istrinya Diana Gereni di kediaman mereka di Bojong Suang, Bandung pada waktu yang sama. KPK menangkap narapidana korupsi Fahmi Dharma Wansyah di selnya. KPK mengamankan uang sebesar 139.300.000 rupiah dan sejumlah catatan sumber uang. Menurut KPK, Fahmi pelaku utama yang menyuap Wahid guna mendapatkan fasilitas dan izin untuk keluar lapas. Bukan cuma Fahmi, sejumlah napi korup juga ternyata terlibat OTT KPK kala itu. OTT KPK kala itu menggeledah sel atas nama napi Charles Jones Mesang, Fuad Amin, dan Tubagus Keriwardana. Namun keberadaan Fuad tentu bagus tidak diketahui sehingga sel mereka disegel oleh KPK. Tim Liputan laporkan untuk NET.